Intro Saat ini saya tengah berada di lapangan silang Monas, Jakarta dalam rangkap perayaan hut Bayangkara ke-73 yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Jokowi Dodo yang bertindak sebagai inspektur upacara. Kepolisian Negara Republik Indonesia merayakan puncak hut Bayangkara ke-73 tahun 2019 dengan mengambil tema dengan semangat promoter dan pengabdian porti untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam amanatnya, Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Jokowi Dodo berpesan agar porti terus tingkatkan kualitas sumber daya manusia porti guna menghadapi berbagai tantangan tugas yang semakin kompleks. Selain itu, Jokowi juga meminta porti untuk terus meningkatkan profesionalisme dan transparansi dalam penegakan hukum serta memberikan rasa adil kepada masyarakat. Turut hadir dalam perayaan hut Bayangkara ke-73 antara lain, Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala beserta Ibu Mufida Yusuf Kala Istri Presiden ke-4 Ibu Sinta Nuria Wahid Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno Wakil Presiden ke-9 Hamzahas Wakil Presiden ke-11 Budiono para pimpinan lembaga negara, ulama juta besar negara sahabat Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI beserta jajaran Kaporti beserta jajaran, dan para undangan Dan merupakan vitamin yang luar biasa untuk terus bekerja lebih baik ke depan melakukan perlindungan, pengayuman, dan pelayanan kepada masyarakat pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat dan juga penegakan hukum bahwa dalam konsep pemulisian senjata yang paling utama atau strategi paling utama bagi kami adalah komunikasi dengan masyarakat itu adalah hal yang paling utama paralel dengan itu dengan upacara hari ini ini adalah representasi daripada masyarakat Indonesia belum lagi seluruh provinsi dan kabupaten kota serentak menggelar upacara dan parade hari Bayangkara hari ini dan kami memantau seluruh elemen masyarakat hadir di semua provinsi dan kabupaten kota seperti halnya hari ini di Monas kami menghimbau dan mengajak semua elemen masyarakat seluruh masyarakat Indonesia untuk mempertahankan dan meningkatkan situasi dan kondisi yang sudah kondusif saat ini dari Jakarta tim liputan Triplata TV salam Triplata selamat menikmati